Duri Bungaju Jelit 31 Pertemuan gembira masih tetap bangunan megah berderet masih tetap Bungaju memenuhi kebun Ksiaudai melawan arus naik ke atas, kembali ke pegunungan Mmei sudah tujuh hari penuh Selama tujuh hari dia duduk sendirian di pinggir kali, menjaga satu gundukan tanah kuning Pagi menyambut matahari pagi, malam mengantar matahari senja Jika haus, mengambil air kali, jika lapar, memetik sayuran liar Selain itu, dia seperti patung batu diam bermeditasi Dia tahu dia melakukan ini tidak ada banyak artinya, makanya dia membuat satu batasan, tujuh hari Dia ingin menggunakan waktu tujuh hari sedetik pun tidak meninggalkan tempat, menemani Ki Hong Menemani dia melihat gunung, melihat air, melihat matahari terbit, mendengar suara serangga Karena di dalam legenda seseorang setelah mati dalam waktu tujuh hari, arwah dia masih bisa bersatu Juga dapat merasakan, dia tidak ingin Ki Hong kesepian, sedih melewati tujuh hari ini, makanya dia menemaninya Darah telah membeku, luka telah menutup Dia harus berterima kasih pada Zan Feng yang meninggalkan obat pada waktu itu Jika tidak luka sia odai pasti akan infeksi, akhirnya tidak bisa semibuh secepat ini Juga untung kondisi tubuhnya sangat bagus, mengalami beberapa kali bahaya Luka parahnya tidak terhitung tapi masih bisa bertahan sampai sekarang Jika diganti oleh siapa saja mungkin sudah mati 3 kali lebih Angin sedang menangis, hujan telah turun Angin musim gugur Perhujan musim gugur adalah paling menyedihkan Ksia odai bangkit berdiri, karena sudah penuh tujuh hari, sekarang sudah saatnya untuk pergi Dia terpaksa harus pergi, hanya karena liyuan wai masih menunggu dia, menunggu dia masih hidup Atau dalam keadaan mati menunggu dia? Dia tidak tahu Tidak perlu liyuan wai masih hidup atau sudah mati, dia pasti menunggunya Karena saat ksia odai meninggalkan, dia sudah memberitahu, dirinya pasti akan kembali Walau tidak mengatakan sendiri, tapi di saat sepasang metu dia dengan dia bertatapan, dia yakin liyuan wai sudah mengerti Inilah janji tanpa kata Semacam janji tanpa kata yang dipupuk dengan waktu yang lama sekali Tiang perahu telah tampak, masih tetap perahu yang membawa dia ke sini Ksia odai diam menunggu perahu pelan-pelan mendekat di pelabuhan kecil yang dibuat oleh batu Dia sepertinya sudah dapat mendengar para awak perahu berkelakar, namun wajahnya yang tadinya kaku malah pelan-pelan berubah membawa hawa pembunuhan Karena pengalamannya memberitahu, di perahu ini pasti ada orang yang tidak biasa Perasaan ini sulit dikatakan, mungkin ini adalah refleks dia sudah lama berkecimpung di dunia persilatan Banyak orang juga bisa mencium bau bahaya Perahu semakin dekat, di dalam hati ksia odai perasaannya akan mendapat masalah semakin kuat Malah dia sudah merasa gemetaringan yang tidak berasa Ada siapa di dalam perahu? Dan ada siapa yang bisa tahu dirinya ada di sini? Apakah orang yang datang adalah teman? Atau, musuh? Di saat ini walau tangan cepat ksia odai adalah lohon yang terbuat dari besi Dia juga sama sekali tidak dapat menghadapi pertarungan yang amar cengit Bagaimanapun setelah mengalami pertarungan berturut-turut Ilmu silatnya sudah berkurang sampai 30% akibat luka lama dan luka baru Jika orang yang datang adalah musuh bukan teman Mana bisa dia menahan pertarungan sekali lagi? Keringat dingin ksia odai sudah tampak Dia juga terpikir masalah yang menakutkan ini Musuh yang lebih keji, lebih kuat dia juga tidak takut Namun sekarang dia hanya bisa bersembunyi Bersembunyi di cabang-cabang pohon besar Karena dia harus melihat dulu siapa yang datang ini Karena dia harus menjaga dirinya yang bertujuan untuk melakukan pembalasan Perahu berhenti, orangnya turun Ksia odai membuktikan perasaannya Dari celah-celah cabang pohon Dia telah melihat hausa ofeng yang menduduki posisi kedua di gaibang Berikut delapan besar dewa langit sembilan orang dengan hati-hati melangkah Mengendap-endap berpencar Mengapa mereka bisa mencari sampai kemari? Punggung sia odai jadi dingin Akhirnya dia percaya gaibang sungguh tidak bisa dianggap remeh Siapa yang berdosa pada gaibang Dia bakal tidak beruntung Mereka seperti ditempel oleh setan dendam Kecuali membunuh habis mereka Mungkin keel apapun juga tidak ada Mereka memeriksa di dalam rumah dan di luar rumah semua tidak bisa menemukan orang yang dicari Karena ketika mereka memeriksa ke dalam rumah Sia odai sudah meluncur naik ke atas pohon Api menerobos ke atas Asap tebal menutup langit Hausa ofeng merasa kehilangan jejak Dengan sangat marahnya dia memerintahkan membakar rumah Masalah ini sia odai sedikit pun tidak menyangka Rumah kecil yang bagus Bonsai yang cantik Dan gudang buku yang telah menghabiskan waktu seumur hidupnya Kihong Di bawah ganasnya api Semua telah menjadi abu Api membakar Menyorot sepasang metuk sia odai menjadi merah Dia tahu api ini pasti akan berlanjut Dia akan membakar setiap cabang gaibang Namun dia sekarang hanya bisa bengong melihat musuhnya membakar Membakar habis satu-satunya tempat yang menjadi kenangan Air metel telah mengalir Bibir telah pecah di dalam hati Sia odai diam-diam bersumpah Dia pasti akan membangun rumah kembali di sini Tapi dia juga tahu dia sudah tidak bisa mengembalikan segalanya seperti semula Bagaimanapun rumah yang dulu Baru ada kehangatan dan kenangan terhadap Kihong Air sungai terasa dingin Tapi hati sia odai malah membara Jika air sungai tidak dingin Sia odai bisa terbakar habis oleh api amarah yang memenuhi dadanya Seluruh tubuhnya berendam di dalam air Di tubuhnya diikat dengan tali rami sebesar jempol Dan ujung tali lainnya terikat di perahu itu Dia terpaksa melakukan ini Dia tidak ada kemampuan untuk bertempur lagi Juga tidak ada tenaga untuk mendaki gunung melewati jurang Dia hanya punya satu care ini untuk bisa lolos dan tidak perlu banyak menggunakan otot Sejak turun ke sungai sampai sekarang sudah memakan waktu 4 jam Dan di dalam 4 jam ini yang dia andalkan hanya tekat membalas dendam Jika tidak di musim gugur Dia tidak tahu dirinya bisa terus berendam di air sungai yang dingin ini Bintang berkedip, malam telah larut Bintang-bintang yang berkedip mirip sekali dengan matuk kekasih dalam keadaan Dan begitu ksiaode terbayang lagi wajah yang lalu tidak bisa dikatakan cantik Tapi telah memberi orang ketenangan hidup seperti angin musim semi Mengapa di saat kehilangan kawan bicara, kenangan baru seperti gelombang terus muncul? Mengapa di saat segalanya akan dimulai, harapan itu langsung lenyap? Ksiaode selamanya tidak mengerti masalah yang kelihatannya ruwet tapi ternyata sederhana sekali Masalah yang sederhana sekali tapi ruwetnya selit dimengerti Betulkah ini untuk kehidupan manusia yang tidak berdaya? Ksiaode sedih dan tidak ingin memikirkannya Namun jika tidak memikirkannya bagaimana bisa melewakan malam yang panjang ini Dia tidak bisa menutup matanya, juga tidak bisa membiarkan dirinya tidur Air sungai itu sangat deras, setiap saat bisa membuat tenggelam orang yang kurang pintar Dia hanya bisa berpikir, berpikir kapan perahu ini menepi Berpikir setelah perahu menepi bagaimana mencari kabar hidup matinya yang lain Seumur hidup Liwan Wai tidak pernah mengalami luka yang begini parah Juga seumur hidupnya, belum pernah dia tidur di atas ranjang yang begitu elegan, mewah, nyaman ketika sepasang matanya dibuka Perasaan pertama yang dirasa adalah sakit, seluruh tubuhnya sakit, sepertinya seluruh tulang di tubuhnya telah wancur Setelah sakit, perasaan dia menjadi nyaman, setiap poli-porinya terasa hangat sekali Hidungnya mencium bau tubuh seseorang yang harumnya seperti bunga anggrek Bau tubuh seperti ini hanya ada pada seorang gadis Dan di pundaknya yang terbuka ada kepala yang licin, lembut, juga sangat cantik dan dingin sedang tertidur di atasnya Perasaan dia sekarang adalah sakit, nyaman, ditambah sedikit gatal Tiba-tiba nafasnya memburu, karena rambut wanita itu telah masuk ke lubang hidungnya Akhirnya dia tidak tahan dan bersin sekali, hingga membangunkan ksu jarong yang tertidur lelap Di dalam hatinya diam-diam dia memaki dirinya Liwan Wai dengan gugup berkata, hai, maaf, maaf, kau tidur lagi saja, tidur lagi, kali ini aku akan menahan, aku tidak akan bersin lagi Su jarong mengangkat kepalanya, dia terkejut, gembira, bengong sebentar berkata, kau sudah bangun seperti tertawa pencuri Liwan Wai berkata, jika tahu, hi, hi, aku lebih baik tidak bangun Su jarong melihat dengan mata putihnya, dia ingin marah dan ingin tertawa berkata Kau, kau, orang sudah sampai begini, sekarang masih ada semangat melucu Kau tahu tidak seberapa parah lukamu Sudah pingsan berapa lama Liwan Wai mengingat-ingat sambil menggelengkan kepala Sepasang tangan su jarong membereskan rambutnya, membenarkan selimut Dia berkata, seluruh jeroan kau telah berpindah tempat Sikut kananmu ke selo, pingsan selama tiga hari tiga malam Bagusnya Yuan Ersao datang tepat waktu Ditambah kemahiran ilmu pengobatan Nonazan Jika tidak, hem, nyawa kecilmu ini sudah dari dulu melapor pada Raja Akhirat Yuan Ersao Nonazan Apa, apa yang terjadi lalu Su jarong menceritakan dengan jelas Peristiwa setelah meninggalkan Li Yuan Wai Sampai yang mendengarnya bercucuran keringat dingin Setelah Li Yuan Wai mengerti segalanya Mendadak terpikir satu hal yang merisaukan Sehingga wajahnya hampir menjadi buah paria Su jarong terus melihat perubahan wajah Li Yuan Wai Juga terus menyelidik apa yang dia pikirkan Lalu dia tertawa Tertawanya ada sedikit mempermainkan Kau, kau tertawa apa? Tanya Li Yuan Wai seperti menjadi pencuri kecil Ditangkap orang merasa ketakutan Tidak apa-apa, aku hanya mencertawakan kau Orang yang sering melakukan segitiga Ah, apa segitiga Li Yuan Wai hampir saja pingsan Cinta segitiga katak Su jarong memiringkan kepala menahan tawa Ah, apa maksudnya? Sudahlah, kau juga tidak perlu pura-pura lagi hartawan besar Nona Zan Feng sudah menceritakan pada kami mengenai Feng palsu dan Wang bohong hubungan antara dia denganmu Kau juga tidak perlu malu Sebenarnya waktu itu dia juga terpaksa Aku, Ersao dia, Li Yuan Wai hampir saja menggigit lidahnya Apa yang ingin kau katakan Ksu jarong jadi tertawa Aku, aku bisa berkata apa? Aku hanya ingin tidur Habis bicara dia benar-benar menutup matanya Dan juga menutup kepalanya dengan selimut Sering dengar orang berkata mantubur Akhirnya juga harus bertemu dengan mertua Li Yuan Wai walau bukan seorang wanita Tapi dia sudah bisa menyimak mertua ini sungguh sulit ditemui Sejak kemarin malam bangun, dia terus tidak menutup matanya kembali Ksu jarong menjaga di sisinya semalaman Dengan terus terang menceritakan perasaan dirinya Menceritakan kisah Yuan Ersao dan Zan Feng dan Lika Likunya Malah juga memberitahu Dia mengerti Li Yuan Wai pasti bukan pemerkosa seperti di mulutnya Ouyang Wu Suang Tidak diragukan lagi dia adalah seorang wanita yang berani mengatakan cinta Berani mengatakan benci Bertemu dengan seorang wanita yang begitu cantik Dan begitu terus terang Kecuali Li Yuan Wai menyerah Dia masih bisa berbuat apa lagi? Bagaimanapun demi dirinya hampir saja dia diperkosa orang Demi dirinya hampir saja mati di bawah pedangnya Ouyang Wu Suang Bagaimanapun orang telah menjaga di sisinya selama 3 hari 3 malam Selangkah pun tidak meninggalkan sekarang dia sedang menunggu Menunggu Yuan Ersao dan Zan Feng mertua Dengan tertawa peduli Yuan Wai melihat Ksu jarong berkata Kakak Rong, hai, sungguh cepat Sampai panggilan kakak Rong juga sudah digunakannya Kakak Rong, nanti, nanti kalau mereka datang Aku, aku harus katakan apa, katakan apa Aku mana tahu kau ingin mengatakan apa Bagaimanapun kau tidak akan mengatakan kau masih mencintai Nona Zanlah kelihatannya Li Yuan Wai sudah bertemu dengan orang liai Kemampuan Ksu jarong mengolok orang tidak lebih rendah daripada dia Hai, kau, kau ampunilah aku boleh tidak? Sialan, ini, ini dari mana memulainya Apakah tamu Ksu jarong melotot? Kata, aku mengatakan apa Li Yuan Wai buru-buru menyangkal Aku jelas-jelas mendengar kau memaki orang, memaki orang Li Yuan Wai jadi bodoh Dia ingat Ksu jarong pernah mengatakan dia suka akan gurawan dan lucunya Mengapa sekarang satu kata kasar yang keluar begitu saja Dia sudah melototkan matanya non, nona besar Aku itu, itu hanya kata kebiasaan Aku mana berani memakimu, dan di mana tega memakimu Li Yuan Wai dengan wajah pahit diam-diam berkata Sialan, kelihatannya selanjutnya aku jadi orang hukuman Lebih baik buru-buru mengikat tali gantung diri Empat orang, satu ranjang Tentu saja yang terbaring di atas ranjang hanya Li Yuan Wai seorang Walau masalahnya sudah dibicarakan Salah paham telah jernih Tapi ketika Li Yuan Wai berhadapan dengan Yuan Ershao dan Zan Feng Tetap saja ada kekakuan yang sulit dikatakan Yuan Ershao yang sudah membuka penyamarannya Demi meredakan situasi sengaja mengeluh berkata Mengapa, hartawan besar, apakah kau masih memikirkan kelinci itu sialan Lain kali, lain kali walau aku mati kelaparan juga tidak akan menangkap kelinci lagi Kelinci tidak tertangkap hampir saja jadi musuh cinta Ershao Kasihan aku, bertarung bukan lawanmu Muka juga tidak setampanmu Makanya, makanya terpaksa dengan mengetal sepasang tangan Memberikan wanita cantik seperti Dewi ini padamu Perkataan Li Yuan Wai masih belum habis Tiba-tiba dia merasakan pahanya dicubit orang dengan keras Dia berteriak seperti babi disembelih Ingin mati, kata Ksujiarong melotot dengan tertawa manis Aku, aku entah dapat rezeki apa Kelihatannya di kemudian hari sampai kebebasan bicara juga tidak Li Yuan Wai dengan wajah pahit mengusap-usap pahanya Yuan Feng tertawa terkekeh-kekeh Berkata, hartawan besar, kau sekarang sedang mendapat rezeki bunga Nonarong kau harus baik-baik mengawasi dia ya Sepasang matanya, aku dengar telah memikat banyak nona loh Meta Li Yuan Wai dibejamkan Karena dia melihat tangannya Ksujiarong mengulur datang Dulu selalu Li Yuan Wai yang makan tau wanita Tidak terpikir olehnya Kalau wanita makan tau laki-laki Jauh lebih menakutkan Bagus, Ershau, kau, kau Sesudah ada orang baru segera meninggalkan aku teman Sehidup semati, sialan Li Yuan Wai sungguh tidak hati-hati berteman Tidak hati-hati berteman Wow tidak bisa melawan wanita Li Yuan Wai terpaksa menfokuskan laki-laki Teman lamaku, ini sungguh-sungguh Aku selalu dengan tulus berterima kasih padamu Demi aku telah mengalami banyak kesulitan Yuan Ershau cepat-cepat menjelaskan Hmm Li Yuan Wai dengan tidak senang berkata MMM, kata-kata ini masih enak didengar Jika tidak lukaku ini jadi tidak tahu pada siapa mengadunya Sebenarnya dibandingkan dengan Ksiaodai Teringat Ksiaodai, Li Yuan Wai sudah kehilangan semangat berguraunya Seluruh wajahnya segera menjadi lemas Waktu di pertarungan gedung Wang Jiang Ksiaodai sekarat masuk ke sungai Saat itu untung ditolong oleh Zhang Feng Namun kali ini, setiap orang tahu hubungan antara Li Yuan Wai dengan Ksiaodai Setiap orang juga tentu bisa merasakan keadaan hati dia sekarang ini Sehingga kegembiraan menjadi tidak ada lagi Udara seperti membeku, dan wajah setiap orang juga timbul kesedihan Setelah lama, Zhang Feng terkilas satu sinar Aku pikir, aku pikir aku tahu dia mungkin pergi kemana Setelah melihat kesekeliling pada semua orang berkata lagi Jika Ki Hang mati demi dirinya Maka dia akan membopongnya kembali ke Gunung Emei Karena dia tahu Ki Hang hidup di sana Tumbuh di sana Maka sangat mungkin Ksiaodai juga akan mengubur dia di sana Tidak diragukan lagi Setiap orang juga menyetujui pandangannya Namun ini hanyalah perkiraan Jika tidak dibuktikan siapapun tidak berani menjaminnya Orang-orang di dalam perumahan Zhang Bao Sekarang ada semacam kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan Terutama pelayan wanitanya Karena Zhang Feng telah memerintah untuk merobohkan benteng Yang memisahkan pekarangan depan dengan pekarangan belakang Memang kakak beradik bisa berselisih sampai sedemikian rupa Tapi bagaimanapun mengatakannya kakak beradik Tetap saja kakak beradik Di mana ada aturan seumur hidup saling tidak berhubungan Tetapi yang membuat orang gelisah adalah tuan muda besar Sampai sedikit beritanya juga tidak ada Di saat semua orang sibuk membongkar tembok benteng Di perumahan datang seorang tamu Seorang tamu yang nafasnya tinggal satu-satu dan datangnya digotong orang Ketika Yuan Ersao melihat yang digotong adalah polisi setan Tai Chiang Gong Dia sungguh tidak percaya pandangan matanya sendiri Walau ilmu pengobatan Zan Feng sangat hebat Tapi setelah melihat kondisi polisi setan dia hanya bisa menyesal menggelengkan kepalanya pada Yuan Ersao Ini artinya sangat jelas, dia tidak bisa menolongnya Jika Zan Feng tidak bisa menolongnya, mungkin Dewa pun pasti tidak bisa menolongnya Yuan Ersao memeluk tubuh polisi setan yang hanya tersisa kulit pembungkus tulang Sepasang tangannya gemetar, dengan tersedak-sedak berkata di pinggir telinga Lao Cai, Lao Cai, kau bangunlah, kau bangunlah Polisi setan dengan susah membuka mata Dia telah melihat dengan jelas Yuan Ersao Dia tertawa yang wajahnya lebih tidak enak dipandang, dibandingkan menangis Lao Cai, beritahu aku, beritahu aku bagaimana kau melarikan diri Diman Zan Long Apa Zan Long tidak bersamamu Ersao, melihat, melihat kau aku Aku sungguh gembira, aku telah, telah membuktikan B Benarkah kakak kau yang karena iri jadi benci, mencelakakanmu Lao Cai, semua ini aku sudah tahu Sekarang asal kau beritahu aku Yuan di mengurung kalian dimana Betulkah Zan Long dikurung bersamamu Zan Long ta, tadinya dikurung ber, bersamaku La, lalu, dipindahkan, ke, ke satu tempat, yang aku pun tidak tahu dimana Kau, kau beritahu aku, anaknya Yuan di, se, sebenarnya, bagaimana matinya di dunia ini ada satu macam orang Mereka mati juga harus tahu kebenarannya Apalagi orang yang menyelidik menangkap orang Mereka pasti tidak puas jika di hatinya masih ada sedikit pertanyaan belum terjawab Polisi setan adalah orang semacam itu Dia ingin membuktikan Dia ingin mendengar dengan telinga sendiri Yuan Ersao mengatakannya Karena perkara ini telah menjadi perkara terakhir dia Juga perkara yang selamanya tidak bisa diselesaikan Sehingga mana bisa dia mati sebelum perkaranya jelas Walau dia ada seratus, seribu alasan percaya Yuan Ersao tidak seperti yang dikatakan Yuan Di Tapi terhadap seorang anak yang mati mendadak di dalam kejadian dan waktunya juga terlalu banyak kebetulan Dicurigai oleh seseorang, apalagi dicurigai oleh seorang teman lama Pasti adalah satu hal yang sangat menyakitkan hati Namun Yuan Ersao tentu saja mengerti Polisi setan adalah seorang polisi yang jujur dan tegas Terhadap pendiriannya Dia bukan saja tidak marah Malah sebaliknya dengan menggunakan nada yang pasti berkata Laotai, Yuan Ling dengan kepala di atas leher ini menjamin Ada ekspresi seperti menanggalkan beban berat Polisi setan dengan tertawa sedih berkata Jika, jika demikian Aku, aku bisa dengan, dengan tenang pergi Aku paling, paling takut punya hu Hutang pada orang Polisi setan telah mati Bisa dikatakan dia mati demi Yuan Ersao Karena dia pernah hutang pada dia Hutang budi pada dia yang telah menolong nyawanya Dia juga pernah hutang pada Zan Long Hutang budi pada Zan Long yang telah menolong nyawanya Dia telah membalas budi pada Yuan Ersao Dengan mengorbankan nyawanya Namun terhadap Zan Long Dia gunakan apa untuk membalas budinya? Matinya polisi setan Cai Chong Gong Buat Yuan Ersao tidak diragukan adalah pukulan yang amat berat Juga satu beban yang sangat berat Karena setelah tahu semua ini dimulai oleh kakaknya sendiri Dia sudah membatalkan niat balas dendamnya Malah sudah siap seumur hidup ini Tidak kembali ke perumahan Hui Yuan Yuan diboleh tidak setia kawan Tapi dia sama sekali tidak bisa tidak harus setia kawan Namun sekarang polisi setan mati di pelukannya Sudah membuat dia tidak tahu harus berbuat apa Dia tidak bisa membunuh saudaranya sendiri Tapi dia tidak bisa tanggung jawab pada teman yang telah mati Maka dia telah terjerumus ke dalam kesedihan yang sulit digambarkan Dia menarik kuat rambutnya Karena kepala dia sakitnya sudah tidak bisa ditahan Zan Feng tentu saja mengerti kesulitan di dalam hati dia sekarang ini Namun dia juga hanya dapat mengeluh tidak berdaya Bagaimanapun dia juga tidak tahu harus bagaimana mengatur masalah ini Dalam marahnya Yuan Ersao ingin sekali membunuh orang Membunuh Yuan Di Matanya sudah merah dibakar amarah di dalam hati Merahnya menakutkan orang Dia berdiri di depan pintu lama sekali Lama sekali Setelah itu dari mulutnya Zan Feng Dia mengetahui penyebab kematiannya polisi setan Dia sudah terus berdiri di sana Menatap langit musim gugur dan serangga terbang sedikit pun tidak bergerak Setelah diperiksa Zan Feng Ternyata polisi setan paling sedikit sudah 3 bulan tidak diberi nasi sebutir pun Maka dia sampai menjadi kurus tinggal kulit pembungkus tulang Selain itu dia telah terkena racun yang bekerja lambat Racun menakutkan yang bisa membuat daging orang mengerut dan keram Tidak peduli siapapun yang bersifat sekeji ini haruslah mendapat pembalasan Sehingga Yuan Ersao sudah mengambil keputusan Semacam keputusan yang sangat menyakitkan hati namun terpaksa dilakukannya Zan Feng terus dalam menemani di sisinya Dia ingin membujuknya jangan pergi Tapi tidak bisa Karena dia tahu pria semacam dia Sekali memutuskan Pasti tidak bisa dibujuk oleh wanita semacam dirinya Walau dia yakin Seyakin-yakinnya bisa membujuk semua pria yang ada di kolom langit ini Sehingga dia dengan perlahan berjalan menghampirinya Menggunakan suara yang seperti memberi semangat Tapi juga tidak dapat berbuat apa-apa berkata Aku menunggumu, aku menunggumu Tiga kata ini sudah memenuhi segalanya Memenuhi perasaan terhadapnya Yakin terhadap dia Juga doa untuknya Masih ada perkataan apalagi yang lebih sempurna Di saat ini Angin menderu-deru di atas hutan Suaranya terdengar terasa menyeramkan Seperti teriakan histeris Membuat bulu Roma berdiri yang sulit dikatakan Di sini di tepi jurang Juga puncaknya sebuah gunung Dia sendirian berdiri dikelilingi gunung-gunung Tidak tahu mengalami berapa tahun Yuan Lin ingat ketika masih kecil sekali Dia sering berdua dengan Yuan Di Dari pintu belakang perumahan Ho Yuan Menelusuri jalan gunung mendaki ke atas sini Dan mengambil telur burung Sekarang dia juga sendirian berdiri di puncak gunung Melawan serangan angin gunung Mengenang kembali masa kecilnya Sejak mulai dewasa Yuan Lin sudah merasakan Yuan Di bersifat ganda Di depan orang dia adalah kakak yang baik Di belakang orang dia selalu mempermainkan dirinya Selamanya dia tidak pernah punya mainan yang utuh milik pribadinya Karena setiap kali dia mendapatkan mainan baru Yuan Di yang menjadi kakak selalu mengambil kesempatan di saat lengah merebutnya Setelah barangnya menjadi rusak Baru mengembalikan pada dirinya Sampai tahun mulai belajar silat Keadaan begini lebih jelas lagi Setiap kali mendapat pujian dari ayah ibu atau guru Setelahnya pasti mendapatkan amarah Pukulan dan tendangan keras dari dia Dia tidak tahu sifat apa ini Tapi dia sudah dapat belajar dari pengalamannya Dia tidak berani dihadapannya menunjukkan suatu keberhasilan Keadaan begini terus berlanjut sampai umur tujuh tahun Semua berakhir setelah dirinya meninggalkan rumah Mas pergi bergurut pada orang Sekarang ini dia telah berdiri disana dalam waktu yang tidak singkat Dia menunggu sambil memperhatikan jalan gunungku Menunggu kedatangannya Yuan Di Dia tahu setelah Yuan Di mendapat kabar dari Tian Lao Di Bahwa dirinya pernah pulang dan menitipkan pesan Dia pasti akan datang Karena di antara mereka harus ada penyelesaian Tidak peduli penyelesaian macam apa Yang aneh adalah semakin lama Tiba-tiba dia merasa amarah di dalam dadanya semakin meredah Malah akhirnya ingin segera turun gunung Jika manusia dengan manusia harus menggunakan kepandayan saling mengalahkan Tentu saja ini sandiwara yang sadis Di saat Yuan Ling hampir saja melepaskan segala kemarahannya Dia sudah melihat Yuan Di dari bawah gunung datang dengan cepat Sehingga hatinya tidak tertahan berdebar Daging di wajahnya juga dengan tidak sadar mengikuti debaran hatinya menjadi keram Benar, dia sudah lama, lama sekali tidak melihatnya Tidak melihat satu-satunya saudara di dunia ini Angin gunung dingin meniup Tempat main waktu kanak-kanak Sama dua orang ini sudah tidak kecil lagi Yuan di kelihatannya menakutkan orang Sangat tenang Tenangnya Warna sedih di dalam metu Yuan Ling sangat pekat Pekatnya seperti ingin mati Mereka diam saling menatap Siapapun tidak bicara Karena di saat ini bicara apapun tidak ada gunanya Bicara apapun tidak akan merubah kenyataan yang sudah terjadi Namun bisakah tidak bicara? Dage, Yuan Ling, tutup mulut Kau tidak bermarga Yuan Kau juga tidak pantas bermarga Yuan Hayo cabut pedangmu Yuan Ling baru saja bicara sudah dipotong dengan dinginnya oleh Yuan Di Yuan Ling mengeluh menggelengkan kepala berkata Aku tidak bisa, tidak bisa benar Aku, aku tidak bisa Walau aku pernah berharap aku bisa Namun, namun, bagaimanapun kita adalah saudara-saudara Ha, ha, apakah kau tidak salah? Siapa saudaramu? Saudara bisa membunuh keponakan kandung sendiri cepat cabut pedangmu Hari ini aku ingin menghadapi orang perselatan yang dianggap paling hebat Yuan Eshao Sebenarnya di mana kehebatannya? Keponakan mati adalah sudah nasibnya? Kakak telah salah paham? Salah paham? Ha, ha, salah paham seberapa besar? Siapa yang percaya salah paham yang kau katakan itu Yuan ditertawa keras Pada langit berkata lagi Oh anakku, kau lihatlah Buka matamu lihatlah Ayah akan membalaskan dendamu Ayah balaskan dendam kau Ah, Yuan Ling tidak terasa mundur dua langkah dengan suara ketakutan berkata Kakak, kakak, kau harus percaya padaku Percaya Aku hanya percaya pada diriku sendiri Teriak Yuan Ling dengan keras Ke, kebenaran masalah ini kau Kau boleh tanyakan pada adik ipar di rumah kakak ipar Adik ipar melihat sendiri Sendiri keponakan mati mendadak Yuan di mendadak menghentikan tertawa kerasnya Dengan dingin dan keji melihat Yuan Ling Lalu mengatakan kata-kata yang hampir saja membuat insan Yuan Ling Tanyakan pada kakak iparmu Apakah kau tidak tahu seluruh keluarga delapan belas orang di Jun San Dong Ting Tidak satu pun yang selamat Semua mati terbakar Yuan Ling gemetar seperti kedinginan sampai berdiri pun sulit Duk, duk, duk Dia mundur tiga langkah Suaranya lemas dan lemah Ini, ini mana mungkin? Mana mungkin dia tentu saja tahu Mengapa Yuan di berusaha mencelakakan dirinya Hanya karena iri jadi timbul benci Yang dia benci juga hanya dia seorang diri Yuan di pasti tidak akan sampai hati melampiaskan kemarahannya Membunuh orang lain untuk menutupi segala tindak tanduknya Jika dia tidak mempunyai alasan Juga tidak mungkin melakukan perbuatan ini Maka, maka mengapa sampai bisa terjadi perkara sadis Pembunuhan delapan belas jiwa di Jun San Dong Ting Yuan Ling seperti jatuh ke dalam jurang yang dalamnya puluhan ribu zeng Dia hanya bisa bergumam mengucap Mana mungkin dua kata ini Saat seperti ini adalah saat seseorang yang jiwanya sangat tidak stabil Lebih-lebih adalah saat yang paling lemah Yang paling tidak ada pertahanan jika diserang Sehingga sebilah pedang Sebilah pedang di tangan Yuan di tiba-tiba dengan tidak ada gejalannya sama sekali Seperti datang dari alam luar muncul di depan ulu hatinya Yuan Ling Ini adalah satu serangan mematikan Karena waktu dan arah serangan pedang ini sudah sampai di luar perkiraan Yuan Ling bukan dewa Dewa pun sulit menghindarkan serangan pedang ini Ilmu silatnya Yuan di sama sekali bukan lawannya Yuan Ling Masalah ini tidak perlu orang lain mengatakan Dia sendiri juga tahu Maka di agiat melatih jurus serangan pedang ini Dia sudah menghabiskan waktu dua tahun penuh Seorang mau menghabiskan waktu dua tahun hanya untuk melatih satu jurus pedang Maka tidak diragukan serangan pedang itu Buat orang lain tidak akan bisa menghindar Sehingga sekali menyembur Pedang Menyerang Darah Telah Darah segarnya Yuan Ling telah menyembur Dia sudah mundur sampai di tepi jurang Duduk di tanah Walau dia tidak bisa menghindar serangan pedang ini Tapi dalam sekejap dapat menghindar pedang itu Tidak sampai menusuk ke jantung Dia melihat Yuan di yang selangkah demi selangkah maju mendesak Di dalam hati dia sudah tahu Dewa mati juga sedang datang selangkah demi selangkah mendekat pada dirinya Serangan pedang tadi telah melukai Ilgen dalam Yuan Ling Darah segar juga sudah memerahkan baju panjangnya Ketika pedang panjang diangkat lagi Dia malah menyadari dirinya hanya bisa dengan lemah melihat Yuan di Tidak bisa menggunakan kemampuannya menghadang Sehingga ketika pedang datang lagi Langsung menuju tenggorokannya Dengan pasrah Yuan Ling tertawa sedih menutup mata Malah membusungkan dada dia sudah siap mati Mati di bawah pedang saudaranya sendiri Dia menyesal pada temannya Polisi setan Tentu saja hanya dengan kematian baru membuat pelunasan yang paling baik Dia tidak bisa membersihkan dosanya sendiri Tentu saja dengan kematiannya baru dapat menghapus penyesalannya pada masyarakat Pedang sudah datang lagi Darah pasti menyembur lagi Pedang telah mengenai tubuh Menusuk ke dalam perutnya pelayan Tua Tianlao Die yang tiba-tiba terbang menerjang Darah menyembur lagi Tapi itu adalah darah yang bergolak Darah yang dipersembahkan demi kesetiaannya pada majikan Yuan Di, Yuan Ling bersamaan terkejut dan bengong Yang, jangan cabut pedangnya Chuan muda besar, pelayan tua, ingin bicara Jika pedang dicabut orang pasti langsung mati Yuan Di terkejut mundur beberapa langkah Tidak berani percaya Juga tidak bisa percaya melihat pada pelayan setia yang rambutnya telah beruban Yang telah melayani keluarga Yuan tiga generasi ini Bersamaan dengan sedih berkata Lao, Lao Die Ye, Oh Langit Kian Lao Die berumur enam tahun ketika masuk ke keluarga Yuan Sampai sekarang sudah berumur enam puluh tujuh tahun Di dalam waktu enam puluh satu tahun yang dipersembahkan dia pada keluarga Yuan Tentu saja bukan hanya perasaan majikan dengan pelayan saja Yuan Di, Yuan Ling menghormatinya Hubungannya bukan hanya di atas permukaan saja Chuan, Chuan muda besar, kau, kau sama sekali tidak boleh membunuh Chuan muda kedua Tubuh Tian Lao Die telah basah oleh keringat dingin Wajah yang banyak keriput juga sudah berubah karena sakitnya Lao, Lao Die Ye, mengapa? Mengapa? Kau, kau tahu tidak dia telah membunuh anak Sing Kau tahu tidak anak haram ini Demi merebut harta warisan keluarga Yuan telah membunuh anak Sing Yuan di sedih tidak terhingga Dengan gelisah dan ketakutan memandang dia Dan dia teringat Tian Lao Die sejak kecil sangat menyayangi dirinya Benar, Tian Lao Die selalu lebih menyayangi Yuan Di Di saat kanak-kanak setiap ada makanan lezat Mainan bagus sering Yuan Ling tidak mendapatkan Tapi asal Yuan Di membuka mulut Tian Lao Die selamanya tidak pernah berkata tidak Tian Lao Die tertawa sedih berkata Tuh, Chuan muda besar kau telah salah paham Si, siapa yang beritahu mu Chuan muda kedua bukan darah da Daging keluarga Yuan salah paham Ada salah paham apa? Lao Die, itu aku dengar sendiri Wajah Yuan Di sudah berubah Kau, kau sudah dengar apa? Apa aku? Suatu kali mendengar ibuku berkata pada ayah Jika sudah tahu nakling sulit diasuh Lebih baik bawa pulang saja ibunya Apa? Apalagi ayah ibu dan Dan kau selalu lebih sayang padaku Dilihat dari banyak kelakuan ini Kelihatannya dia Dia tentu saja anak ha Anak pungut Yuan dicuriga Air matlah, tua berkucuran Tian Lao Die duduk menyandar di lengannya Yuan Ling Mengeluh sekali berkata Chuan, Chuan muda besar Apa kau? Kau maukah mendengar cerita yang sebenarnya? Kau? Kau percaya pada Lao Die? Keluarga Yuan turun temurun Hanya punya anak tunggal Dan semua majikan laki-laki umurnya Tidak lewat dari 40 tahun Ini mungkin semacam kebetulan Tapi adalah kenyataan yang tidak bisa didebat Sampai pada masa ayah mereka berdua Dia menikah pada usia muda Namun setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun telah lewat Majikan wanita selalu tidak tampak mengandung Keadaan demikian tentu saja bisa membuat orang gelisah sekali Seperti gila Walau ayah ibu mereka saling mencintai Namun tidak ada turunan adalah dosa besar Sehingga membuat sepasang suami istri ini terjebak dalam bayangan ketakutan Sehingga rencana pinjam perut melahirkan anak di bawah persetujuan Seng majikan wanita, sudah memutuskan Sehingga siapapun tidak tahu majikan keluarga Yuan di luar sudah beristri lagi Namun lewat setahun, suami istri Yuan dari penuh harapan berubah jadi murung Dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa mereka mengambil seorang anak asuh Yuan dinasib sulit diduga Bersamaan dengan semua orang sudah tidak ada harapan Ternyata ada berita Yuan ling lahir setelah setengah tahun berlalu Ikatan yang tanpa perasaan pasti adalah sandiwara sedih Ibunya Yuan ling setelah mendapat hadiah uang yang cukup banyak Diam-diam pergi meninggalkan anaknya Entah karena perasaan apa Suami istri keluarga Yuan dan Laodiyye sejak kecil malah lebih menyayangi Yuan di Selain itu Yuan ling tubuhnya lemah sering sakit Terhadap majikan wanita yang tidak pernah mengasuh anak tentu saja menjadi beban yang berat Suatu kali ibu kandung Yuan ling merasa rindu pada anaknya Dia tidak hanya sekali menyatakan ingin kembali ke keluarga Yuan Tapi dengan teguh majikan laki-laki menolaknya Akhirnya dia mati dengan sedih Tadinya ini adalah sebuah rahasia Sebuah rahasia yang hanya Laodiyye seorang yang tahu Karena suami istri keluarga Yuan mati muda Namun rahasia yang didapat Yuan Di Dia mengira dirinya yang paling benar hingga berubah menjadi pertengkaran Saling bunuh antara saudara sendiri Pelapor menjadi tertuduh Yang putih menjadi hitam Yuan di memandang pedang panjang yang menancap di dadanya Laodiyye Selangkah demi selangkah mundur ke belakang Pada wajahnya sedikit warna darah pun tidak ada Pucat seperti kertas putih Dan juga tubuhnya seperti tersambar petir Gemetar terus setiap kata Setiap huruf yang dikatakan Pian Laodiyye Semuanya seperti tongkat dengan keras memukul hatinya Dia sudah tidak mampu menerima kenyataan ini Kenyataan yang bercucuran darah Karena bagaimanapun dia tidak menyangka dirinya terus-terusan memaki orang lain anak haram Ternyata dirinya yang benar-benar anak haram Maka dia mulai tertawa yang mendirikan rambut orang Pelan-pelan tawa itu berubah menjadi semacam tawa keras yang menyakitkan telinga Akhirnya dia sudah tidak bisa menghentikan tawa keras itu Bersamaan sorot matanya juga semakin hampa Dia dengan sempoyongan meninggalkan tebing gunung Angin tetap bertiup Hanya saja suara angin lebih condong menjadi suara tawa keras sedih Dan teriakan-teriakan anak haram Aku adalah anak haram Aku adalah anak haram Di sudut mulutnya Pian Laodiyye sudah mengeluarkan darah Dia dengan susah payah menggunakan suara serak berkata Cuan, cuan muda kedua, cuan muda besar dia Di akali ini benar, benar-benar jadidilah Karma titik karma Hati Yuan Ling berat seperti tertindih timah berat Dengan sangat gelalisah berkata Lau, Laodiyye, anda is, anda is, istirahat sebentar Jangan, bi, bicara Aku bopong anda tuh Turun gunung Dengan sedih menggelengkan kepala Kian Laodiyye berkata Tidak, tidak ada gunanya Laodiyye aku Aku akhirnya ti Tidak mengecewakan keluarga Keluarga Yuan tiga generasi Mati ada banyak macamnya Mati setia Mendapat kesetiaan bagaimana tidak membuat orang menjadi hormat Orang tua ini dengan senyum yang polos mati di lengannya Yuan Ling Seperti yang dia katakan Dia tidak mengecewakan keluarga Yuan tiga generasi Mati di tempatnya Mati di waktu yang tepat Lebih-lebih matinya mengemparkan Matinya membuat orang menghormat Mengikuti goyangnya kereta kuda Seluruh tulang di tubuhnya Xiaodei seperti akan berantakan Setelah perahu menepi dia sudah menghilangkan jejaknya Dia menyewa kereta kuda yang berlari dengan kencangnya Dia terburu-buru dalam perjalanan Hanya ada satu alasan Yaitu dia harus secepatnya bertemu Zhan Feng Karena hanya Zhan Feng yang bisa dengan cepat menyembuhkan luka lama dan luka baru di seluruh tubuhnya Sehingga tujuannya tentu saja adalah perumahan Zhan Bao Tuan, si kusir memanggil pada ruangan kereta yang ditutup rapat itu Ada apa Xiaodei menyandar di puluhan bantal empuk dengan malas menjawab Begini, Tuan, kita orang bisa tidak makan tidak minum dan terus berjalan Tapi binatang harus berhenti minum air dan makan Jika tidak belum sampai di tujuan Empat kakinya sudah mengejang Ini, ini di kemudian hari kami tua muda mengandalkan apa untuk hidup si kusir cerewet Kenyataan Tapi Yang Dikatakannya Adalah Jadi menurutmu menurut aku di Di depan sepuluh li lagi ada satu toko terpencil Dan Tuan bisa turun kereta melemaskan otot Kencing atau apalah Aku bisa memberi rumput untuk hei mau ini makan Ini tidak menghabiskan banyak waktu Kau lihat ini bisa tidak bisa kah tidak bisa Xiaodei walau tidak mau kencing Juga terpaksa setuju Jika tidak kudanya benar-benar kelelahan dan tidak bisa lari lagi Kemana lagi dia menyewa kereta kuda di tempat terpencil ini Tidak ada merek Lebih-lebih tidak ada tulisan rumah arak Tiga rumah rumput berdiri di sisi jalan sangat menyolok meta Apalagi terhadap orang yang dalam perjalanan Bisa berhenti untuk istirahat Minum secangkir teh atau minum arak Ditambah beberapa potong daging ayam liar Tau goreng dan lain-lain Mungkin Yewe Bin Daji Wulung Menyenangkan tamu besar di gedung arak Juga tidak senyaman di sini Inilah rumah yang disebut oleh si kusir Toko terpencil Tapi ketika Xiaodei telah melangkah keluar dari ruang kereta Dia melihat di toko ini Sudah ada tiga orang pria setengah baya yang berdandan orang persilatan Mereka di sana sedang duduk di meja minum arak Karena ada waktu Xiaodei tentu saja masuk ke toko ini Mencari satu meja dan duduk Belum juga benar-benar duduk Dia sudah menyadari tiga pasang metu yang aneh menyapu pada dirinya Di saat ini Xiaodei berpendirian lebih baik Kurang satu masalah daripada lebih satu masalah Memaksa menahan amarah yang selalu diawasi oleh orang Dia memanggil bos toko Ada apa bos toko yang seperti orang liar Berambut tidak karuan Wajahnya pengis Keluar dari dalam ruangan Sambil mengeratkan tali pinggang dengan sungguh ramah bertanya Kau bos toko ini mengapa? Tidak mirip ternyata ini juga berisnis monopoli Tingkahnya bos toko menakutkan orang Bertemu dengan raja gunung semacam ini Care yang paling baik adalah kurangi buka mulut Xiaodei hanya pesan satu teko arak Araknya sampai, cangkir pun penuh Belum lagi arak diminum Kusir di luar sudah menyiapkan rumput untuk kuda Telah memberi makan kudanya Dia juga masuk ke toko Namun dia merasa aneh berkata Iri Kapan bosnya telah ganti orang? Aneh, beberapa hari lalu aku masih lewat sini Juga pernah berhenti Saat itu Saat itu bosnya masih sepasang suami istri muda Iii Apa iii? Sialan Apa orang tidak bisa mendapat malapetaka? Ada sakit? Ada masalah? Bos di sini telah kaya Telah pindah ke tempat lain Sekarang di sini aku yang buka toko Kau suka silahkan datang Jika tidak suka silahkan pergi sana Sejak dahulu pedagang dan pengelana Orang yang banyak tahun kerjanya di luar Semuanya tahu kapan waktu harus bicara Kapan waktunya tidak bisa bicara Kusir itu cerwet terdiam Saat ini dia benar-benar tidak berani membuka mulut lagi Setelah membayar harga makanan yang dibeli Membawa asinan yang telah dibungkus Dia keluar dari toko Kelihatan di dalam pikirannya di kereta sendiri terasa lebih nyaman Pendengaran Xiaodai biasanya juga tidak jelek Seorang pesilat tinggi seperti dia Pendengarannya mana bisa jelek? Walau satu suara yang sangat pelan dan pendek terdengar dari dalam Dia di dalam hati mengeluh sekali Karena dia tahu telah bertemu dengan satu masalah Yang mau tidak mau harus dia harus melibatkan diri Suara itu adalah suaranya seorang wanita Dan juga adalah satu suara yang siap teriak minta tolong Dan tiba-tiba mulutnya dibungkam orang Seorang bos toko yang seperti orang liar Tiga pria perselatan yang rupanya tidak pantas Ditambah suami istri muda yang tadinya bos di sini tidak muncul Xiaodai tidak perlu pikir lama Dia sudah tahu apa yang telah terjadi Tol, em-em-em, satu suara lagi yang dibungkam Suara kali ini lebih jelas Xiaodai mendorong kursi, pelan-pelan bangkit berdiri Mau apa satu di antara tiga pria besar itu tiba-tiba merentangkan tangan menghadang Nada bicaranya tidak bersahabat Ke belakang ingin kencing Kata Xiaodai dengan gagap Kencing di luar saja Orang itu jelas tidak terpikir Xiaodai bisa bicara begini Bengong dulu sebentar baru menjawab Tidak, tidak baiklah Aku, aku kan bukan anjing liar Kata Xiaodai seperti anak terkena damprat Cerwet benar Kalau tidak mau, kencing saja di celana Teriak orang itu melotot Ini, ini keterlaluan Kau, kau kan bukan bos di sini Apakah aku pinjam Pinjam sebentar kamar kecilmu Bisa Xiaodai yang berpura-pura lembut sungguh mirip sekali Kenyataannya orang itu jadi bungkam dibuatnya Bos, kau ini sungguh keterlaluan Aku ini pinjam kamar kecilmu Bukan pinjam istrimu Mengapa tidak boleh? Apalagi kata orang air gemuk tidak jatuh Pada ladang orang Air gemuk aku adalah barang bagus Air yang sudah disimpan lama Orang lain mau juga tidak ada Di mana ada orang yang bodoh begini Nada bicara Xiaodai sudah berubah Sialan, aku bilang tidak Ya tidak Bos yang diejek oleh Xiaodai sama sekali tidak mendengar kata ejekannya Tapi saat aku baru masuk Jelas melihat kau mengetatkan tali pinggang keluar dari dalam Apa betul kau kencing di dalam kamar? Kalau begitu, itu tidak sehat Xiaodai dengan tawar menyindir Kali ini bos toko mengerti arti kata orang Sehingga dengan marah berteriak Sialan, kau telur kurakura Jika tidak jaga mulut lagi Aku akan melempar kau keluar Xiaodai menggelengkan kepala berkata sendiri Cek, cek, aku benar-benar telah masuk ke toko perampok Berkata lagi Kata bos, kau tidak membolahkan orang kencing Ya sudah, mengapa jadi marah begitu? Yang tidak jaga mulut adalah dirimu, kakak besar Ternyata kau di belakang telah menyembunyikan istri orang Jika tidak mengapa begitu tegang aku ke diri kau ini Telur kurakura kecil Belum habis bos bicara Sepasang tangan besar yang berambut diulurkan membelit leher Xiaodai Tangan Xiaodai selamanya paling cepat Walau dia dalam keadaan luka parah Di saat sepasang tangan bos toko mengulur Xiaodai sudah melintang melangkah dua langkah Di saat tiga pria persilat itu masih belum tahu apa yang telah terjadi Dia sudah menjatuhkan mereka bertiga Dia membalikan tubuh menundukkan kepala Sepasang tangan bos toko telah gagal Di saat ini tinjungnya Xiaodai telah dipukulkan dengan keras pada bagian di bawah perut yang menonjol besar Tidak ada satu orang pun di tempat itu terpukul keras bisa mengeluarkan suara dan bisa berdiri Makanya saking sakitnya bos toko sampai membungkukan tubuh Sepasang tangan menutup tempat itu Keringat dingin seperti kacang kuning dikening bercucuran Mengebiri aku Sialankah sudah gila Jika aku tidak mengebiri kau itu artinya nenek moyangmu sudah membakar hiu tinggi-tinggi Kalian ini aliran rendah di dunia persilatan Habis berkata, Xiaodai sudah melewati gordin pintu Berdiri di depan pintu yang sepertinya satu kamar tidur Pandangan pertama yang dilihat dia adalah seorang pria agak gemuk yang bentuk tubuhnya persis seperti Li Yuanwai membelakangi pintu kamar sedang membungkukan tubuh menarik celana dari tanah Li Yuanwai Xiaodai terkejut di dalam hati, tapi lalu mengerti, karena dia telah melihat dengan jelas satu bekas luka di atas pantat orang itu Sama sekali bukan tanda lahir Li Yuanwai Melihat di atas ranjang, benar seperti dugaannya, seorang wanita terlentang dengan baju robek di sana, mulut disumbat kain robek sedikit pun tidak bergerak Xiaodai sabar menunggu, menunggu orang itu beres memakai celana Dan orang yang mirip dengan Li Yuanwai itu masih belum tahu ada orang berdiri di depan pintu, sambil mengeretkan ikat pinggang sambil bergumam Sialan, wanita ini sungguh tidak tahan ditekan, aku hanya nomor dua, kau sudah jadi mayat Di luar masih ada tiga, sekarang mereka sudah menepuk meja menyuruh cepat-cepat, nanti tidak tahu harus bagaimana membereskan urusan ini Xiaodai melihat orang yang sangat mirip Li Yuanwai tapi bukan Li Yuanwai, amarah di dalam hati sudah membakar sampai ke alis Dia diam tidak bergerak memperhatikan orang di depannya, tapi siapapun orangnya bisa melihat wajahnya penuh salju dingin Nafsu membunuh samar-samar nampak sekarang wajah agak bulat orang ini ada ekspresi seperti melihat setan Kau, kau siapa lalu kah siapa? Xiaodai sungguh malas banyak bertanya, tapi dia ingin tahu kelompok macam apa orang-orang ini Aku, aku adalah hartawan Li, Kek, kepala pengawas Jiangnan Gai Bang, orang yang tahu lebih baik jangan terlibat Xiaodai baru benar-benar bertemu dengan setan Jika orang tidak pernah bertemu dengan Li Yuanwai sangat mungkin tertipu olehnya Apa boleh buat Li Yuanwai yang matanya tumbuh di atas pantat mana mungkin bisa menipu Xiaodai? Tidak membicarakan yang lain, sampai di atas pantat Li Yuanwai ada tanda lahir pun Xiaodai tahu Orang ini bukankah keterlaluan? Kereta kuda tergerak lagi Di dalam ruang kereta Xiaodai tetap bersandar pada puluhan bantal lembut yang nyaman, dengan dingin mengawasi Li Yuanwai palsu yang hidungnya hijau wajahnya bengkak Di dalam hatinya sedang berpikir terlalu banyak jalan malam, pasti akan bertemu setan, kata-kata ini sungguh sedikit pun tidak salah Dan si hartawan palsu ini meringkuk di sudut ruang sedikit pun tidak berani bergerak Di dalam hatinya juga berdebar memikirkan apa sebenarnya maksud Xiaodai Mengapa hanya menyisakan dirinya seorang sekarang, sudah waktunya memberitahu nama aslimu MMM suara Xiaodai sekali keluar, hati Wongweide itu bergetar Aku, tadi 30 tamparan itu adalah akibat berbohong Jika aku dengar lagi satu kata bohong Maaf aku akan mulai dari telingamu Sampai habis memotong alat di seluruh tubuhmu Kau bisa mengatakannya Aku juga bisa melakukannya Kau pikir-pikirlah Perkirakan kau harus lakukan apa Selain itu aku bisa beritahu Aku bisa membedakan setiap perkataanmu yang mana yang benar Dan yang mana yang bohong Kata Xiaodai seperti bisa memandang tembus hati orang Aku, aku dipanggil Wongweide Aku liatkah seharusnya dipanggil hina baru benar Xiaodai menggelengkan kepala berkata Kalian juga keji sekali Sudah membunuh suami orang Masih giliran memperkosa istri orang Ini, ini di dunia ini Mengapa ada kalian orang-orang seperti sampah, binatang, anda Anda bermarga apa tidak perlu menjilat Mereka telah jadi orang mati Aku jamin kau juga tidak akan lama hidupnya Menyisakan kau karena aku harus mengejar waktu Dan juga aku ada pertanyaan padamu Sekarang kau beritahu aku Mengapa kau bisa berpikir menyamar sebagai Liwanwaika Karena banyak orang mengatakan aku mirip dengan dia Kau pernah bertemu dengan Liwanwaipar Pernah, kapan, di mana du? Kira-kira dua setengah tahun yang lalu Di, di jembatan 24 Yangzhou Wajah Xiaodai tidak ada ekspresi Sebenarnya di dalam hatinya berdebar-debar Karena dua setengah tahun lalu Dia sedang bersama Liwanwaipar dan Ouyangwu suang Berada di daerah Yangzhou Saat itu apakah hanya ada Liwanwai seorang diri Xiaodai sedikit pun tidak meninggalkan tanda Bertanya lagi Bu, bukan, ma Masih ada seorang wanita yang sekali tertawanya sangat cantik Di sisi dia Wanita sekali tertawa sangat cantik Benar, wanita itu sungguh memuaskan Wangweide seperti mengenang kembali kenangan indah Sama sekali tidak terpikir yang lainnya berkata begitu saja Wanita yang seperti Ouyangwu suang Tentu saja membuat orang sulit melupakannya Memuaskan Hal apa yang bisa membuat seorang laki-laki Memberi penilaian begini pada seorang wanita Xiaodai mendadak terpikir hal yang mengerikan Yaitu ketika dirinya bertemu lagi dengan Ouyangwu suang Dia malah menginginkan dirinya pergi membunuh Liwanwai Terhadap masalah ini dia selamanya tidak percaya kata-kata Ouyangwu suang Demi saling mencintai jadi harus menghapus bayangan gelap Sekarang dia sepertinya telah menemukan jawabannya Alasannya Ouyangwu suang ingin membunuh Liwanwai Laki-laki semuanya suka membicarakan kehebatan dirinya Apalagi tentang petualangan cinta Sehingga mereka sering melupakan aturan ini Malah petaka datang dari mulut Xiaodai sangat luas Juga sangat bersemangat memancing Yang kau katakan puas sebenarnya seberapa puas? Sialan Bajingan seperti kau yang seharian menghancurkan orang Mungkin bertemu dengan induk babi kau juga akan mengatakan puas Aku, aku, kau apa dengan Liwanwai Berteman tanya bajingan ini juga mendadak terpikir dengan sedikit ketakutan Tidak, dia pernah jadi musuhku Aku ingin membunuh dia Dia juga ingin membunuh aku Kata Xiaodai kaku Bagus kalau begitu Bagus kalau begitu Maka dengan bangganya dia bercerita Sampai dia sudah lupa nyawanya sudah di ujung tanduk Dan yang mendengarnya tampak matanya terlihat terkejut Marah, seperti ingin sekali mengupas kulitnya Xiaodai akhirnya mengerti masalah sebenarnya Ternyata malam ketika Ooyang Usuang diperkosa Dia terkena semacam racun obat perang sang kuat Yang hanya bisa menggerakkan kaki tangan dengan pelalan Tapi metu tidak bisa dibuka Sehingga dia walau tidak bisa melihat lawan Tapi bisa merasakan perawakan Dan tanda khusus lawan mainnya Yang dimaksud tanda khusus tentu saja adalah alasan Mengapa dia memaksa ingin melihat pantatnya Liwanwai Juga tidak bisa disalahkan dia menuduh Liwanwai Xiaodai tidak tahu Jika dia tahu Sudah dari dulu dia memaksa memerosotkan celananya Liwanwai Memperlihatkan pada Ooyang Usuang untuk membuktikan Bagaimanapun tanda lahir di atas pantatnya Liwanwai adalah datar licin Dan pelaku dosa sebenarnya adalah bekas luka yang menonjol Dua tanda yang berbeda ini bedanya sejauh 108 Li Yakin Ooyang Usuang bisa dengan mudah membedakannya Makanya seluruh masalahnya begitu menunjuk rusa sebagai kuda kacau tidak karuhan Tentu saja jika ingin disalahkan juga harus disalahkan Liwanwai Sejak Ooyang Usuang mengutarakan tanda Dia tidak mengerti tanda apanya Jika tidak jangan kata diperiksa orang Walau ingin dia telanjang pantat ditonton di jalanan mungkin dia juga dapat melakukannya Bagaimanapun juga dengan demikian Dia juga tidak akan mudahnya mendapat tuduhan pemerkosa Pengkhianat gaibang Dikejar-kejar orang seperti anjing di rumah duka Juga tidak akan ada orang demi memperebutkan hadiah uang 100 ribu liang perak Sampai kepala pecah bercucuran darah Nyawa hilang Ketika kakinya Ksiaodai ditendangkan pada bawah perutnya Wongweid Dia baru mengerti dia telah kena tipu orang Dia bercucuran keringat dingin Dengan terbata-bata berkata Kau, kau ini, kau ini sebenarnya Siapa tangan cepat Ksiaodai? Saudaranya Liwanwai Ksiaodai di tempat yang sama Dia menambah satu tendangan lagi Ketika dia sudah memastikan dia seumur hidup ini Sudah tidak akan mampu lagi puas baru Dengan dingin berkata Kau, 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 bukankah Berkata, dengan dia adalah Bermusuhan Kau lah tidak mendengarnya dengan baik Yang aku katakan adalah pernah kata ini Wongweid jadi pingsan Tidak tahu apakah dia pingsan karena sakit Atau setelah mendengar kata-kata Ksiaodai jadi pingsan Bermaksud menanam bunga Bunganya tidak mekar Tidak bermaksud menancapkan pohon liu Pohon liunya tumbuh rimbun Ksiaodai kembali bersandar lagi di puluhan bantal nyaman Dia pelan-pelan menikmati kata-kata peninggalan nenek R.C. Ang ini Dia merasa lega dirinya tidak emosi dan menyembeli Wongweide Sekarang dia bertambah satu tugas lagi Yaitu berharap Liwanwai tidak mati Dan juga paling baik bisa segera bertemu dengannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!